Ya pemirsa selain ZR, calon bupati dan wakil bupati tanah bumbu nomor urut 1 Syafruddin Hamaming Muhammad Alpiyarrahman juga memanfaatkan masa kampanyenya dengan mendatangi warga. Beragam program kerja dan visi misi ditawarkan kepada masyarakat. Sejumlah program kerja ditawarkan pasangan calon bupati dan wakil bupati tanah bumbu Syafruddin Hamaming Muhammad Alpiyarrahman. Saat menggelar kampanye terbatasnya di Desa Maju Sejahtera dan Pelabuhan Pelangi kecamatan Simpang 4 selasa kemarin. Dalam silaturahminya dengan masyarakat setempat, SHM memaparkan program kerja diantaranya, berobat gratis dengan hanya menggunakan KTP, pendidikan gratis hingga beasiswa seribu sarjana, serta pembangunan infrastruktur. Kampanye adik mantan bupati tanah bumbu Mardani Hamaming ini mendapat sambutan masyarakat. Mereka berharap semua program kerja yang disampaikan bisa direalisasikan jika nanti menangi pilkada 2020. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, Ainews melaporkan.